Halo, kami dari Timah Lio akan memberikan tutorial untuk pembuatan mode atau modification. Langsung saja yang pertama yaitu grouping objek dan material. Nah disini kita sudah siapkan satu kendaraan, disini berupa angkot, akan saya jelaskan untuk pembagian objeknya. Sebelumnya ini saya kasih lihat dulu untuk pembagian teksturnya, ini seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi ada beberapa, disini ada body, terus disini ada tekstur untuk driver, kemudian disini ada indikator dan indikator glow. Jadi ada posisi pada saat tidak menyala dan menyala. Ini pun juga, jadi kita sediakan dua, setiap yang menyala itu ada tekstur khusus untuk glow-nya. Oke, kita explore di modelnya. Nah, disini kita bagi, kita gunakan dummy disini, ada kita bagi menjadi lima jenis, lima pembagian. Yang pertama eksterior, kemudian indikator, interior, lampu, kemudian fisik. Nah, kita buka satu persatu, pertama eksterior. Nah, disini eksterior, disini ada body. Nah, memiliki dua material. Yang pertama material untuk body itu sendiri, terus kemudian yang kedua, disini ada elemen kaca. Nah, karena ada dua, tapi dalam satu objek, maka kita gunakan material yang disini, saya buka material editor. Kita gunakan multi sub objek, atau bisa dibilang ini dikombinasikan. Jadi, kita gunakan beberapa material untuk jadi satu objek. Kita gunakan channel materialnya. Kita combine disini, disini ada glass, atau kaca. Kemudian ada body untuk channel satu dan dua. Yang lainnya juga seperti itu. Tetap dikombine. Kemudian disini ada body low. Jadi, nanti ada pembuat di dalam simulator, dalam game, dia ada kita buat untuk agar tidak terlalu berat. Itu kita bikin LOD, atau level of detail. Jadi, pada saat kamera tertentu, dia akan menggunakan model sesuai kebutuhan. Terus, kemudian disini ada rain glass. Jadi, ini fungsinya kaca hujan. Ini fungsinya nanti untuk memberikan efek rinti hujan. Jadi, disini saya tidak assign material apapun. Karena nantinya di dalam engine, dia sudah ada materialnya sendiri. Grup yang kedua, yaitu indikator. Kita lihat apa isinya indikator. Indikator nanti seperti ini. Ini bagian dari dashboard. Jadi, disini itu nanti. Coba lihat. Kenapa ini dibuat terpisah? Karena nantinya dalam sistem, dia ketika lampu itu menyala, dia akan gunakan seperti ini nantinya. Makanya ini dibuat elemen yang berbeda, atau objek yang berbeda juga. Termasuk jarum penunjuk, atau jarum indikator ini. Oke. Indikator seperti ini. Terus, kita gunakan material yang menyala. Indikator. Oke, untuk indikator itu. Terus, selanjutnya yaitu interior. Kita buka satu persatu interior isinya apa. Disini ada driver. Nah, kenapa driver dibuat objek sendiri? Karena nanti sistem akan membaca ketika kamera dalam posisi driver view, maka objek driver ini akan dihilangkan, atau di-hide. Jadi, supaya ini harus terpisah. Kemudian, disini ada GPS. Nah, di GPS juga objek tersendiri, karena nanti statusnya dia akan dibaca sebagai GPS. Seperti itu. Ini dipisah. Nanti akan saya jelaskan pada saat setup GPS. Kemudian, disini ada interior. Nah, ini isinya semua elemen interior. Seperti dashboard, terus kemudian kursi, dan lain sebagainya ada disini. Nanti, ini masih saya attach. Terus, steer wheel-nya masih saya attach jadi satu. Nanti kita bahas untuk detailnya pada saat setup. Terus, tidak lupa juga, disini ada versi low poly. Low poly interiors. Jadi, pada saat kamera di luar, maka yang digunakan adalah versi low poly. Karena tidak terlalu butuh detail. Selanjutnya, yaitu lampu. Kenapa lampu terpisah? Karena dia groupingnya juga berbeda. Ini adalah brake lamp. Ada lampu untuk stop lampu. Ini ada city light. Nah, ini variasinya bisa teman-teman sendiri kreasi sendiri. Sebenarnya, city light tidak harus dua seperti ini. Bisa beberapa juga. Teman-teman bisa atur sendiri. Nah, disini ada lampu mundur. Lampu mundur bagian belakang. Kemudian, lampu shine. Nah, lampu shine ini antara depan dan belakang. Kita attach jadi satu saja. Selanjutnya, yaitu fisik. Nah, di fisik sini, terdiri dari satu collider. Yang kedua, disini. Sampai lima ini, isinya yaitu roda. Atau wheel. Oke. Saya rasa itu untuk pembagian objeknya. Nanti kita bahas satu persatu untuk setup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!